Zahra Muzdalifa dikabarkan bakal berlatih di Liverpool. Pemain tim nas putri Indonesia itu disebut-sebut akan latihan bareng Liverpool Womont FC hari ini. Ya, Zahra Muzdalifa akan mendapatkan kesempatan baik menimba ilmu bersama tim Eropa yang berpengalaman. Kesebak bola wanita Indonesia Zahra Muzdalifa mendapat kesempatan untuk mengikuti latihan bersama Liverpool Womont FC U19 pada Jumat 14 Oktober 2022, punya unggahan akun at job rate media tersebut. Saat ini, Zahra tengah meniti karir dengan klub South Shield Women FC yang berkompetisi di Liga Wanita Inggris. Dia bahkan berhasil mengantongi 3 gol sejak resmi dipromosikan ke tim utama klub tersebut pada pertengahan September 2022. Saat ini, South Shield Women FC menempati peringkat kedua klasmen dengan total 12 poin. Mereka berhasil mencatatkan kemenangan beruntun dari 4 laga yang dijalani dan belum terkalahkan. Zahra sendiri menjadi salah satu pemain yang diandalkan klub tersebut. Sebelumnya, dia sempat menjalani trial sejak Juni 2022. Ketajamannya sebagai seorang pemain kian terasa, terlebih berkari di Eropa terutama Liga Inggris menjadi impian banyak pemain di Indonesia. Zahra sendiri merupakan kapten di timnas wanita Indonesia. Dia pun tampil membela gardera per TV pada Piala Asia Wanita 2022 lalu. Namun, namanya tidak dipanggil untuk menjalani FIFA Medsip bulan ini melawan Singapura. Meski demikian, tim merah putih berhasil menang 2-1 pada laga yang digelar pada Senin 10 Oktober 2022 di Stadion Jalan Baru, Singapura. Ada pun kesempatan Zahra berlatih dengan Liverpool tentu menjadi peluang emas. Semoga dengan latihan bersama Liverpool, kemampuan Zahra bisa semakin meningkat. Jadi menurut kalian, apakah Zahra Musdagah bisa bermain dengan klub teratas Liga Inggris suatu saat nanti? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.